Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari Emstah yang bertajuk Piyu Azman tenang hadir sebutan semula kes amang seksual di Seremban. Pencerama selebriti pencetus umrah Piyu Azman memohon doa daripada peminat agar urusan kes makamah yang sedang dihadapinya dipermudakan. Azman atau Azman Syah alias 41 tahun berkata, Demikian mereka menyapa petugas dari media di Mahkamah Seksen Seremban bagi menghadiri sebutan semula kes berhubung pertuduhan amang seksual dan kelucahan terhadap dua remaja lelaki. Azman atau lebih mesra dengan sapaan Cikman hadir ke mahkamah memakai baju kurta berwarna biru gelap turut kelihatan tenang ketika disapa media di perkarangan mahkamah. Doakan Cikman yang terima kasih kepada para wartawan katanya ringkas. Pendakwa tersebut turut ditemani Peguam Muhammad Zahid Ahmad dan tiba di perkarangan mahkamah kira-kira pukul 8.50 pagi. Sementara itu melalui prosiding tersebut Azman hanya bagi Azman bagi penyerahan dokumen kes berkenaan dihadapan Hakim Datin Surita Budin. Terdahulu Azman mengaku tidak bersalah atas lima pertuduhan melakukan amang seksual fisikal terhadap dua remaja lelaki pada Februari dan Julai tahun lalu. Berikutan itu tertuduh didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksen 14 Kurungan E Akta Kesalahan Kesalahan Seksual Terhadap Anak-Anak 2017. Jika sabit kesalahan tertuduh boleh dihukum penjara tidak melebihi 20 tahun dan dikenakan hukuman sebab. Tertuduh juga dilarang menghampiri mangsa serta saksi pendakwa sehingga kes selesai. Selain itu, mahkamah menetapkan syarat tambahan yaitu perlu melapor diri di balai polis berhampiran pada Sabtu pertama setiap bulan dan pasport diserahkan kepada mahkamah. Sebutan semula kes bersambung 31 Januari 2023 terdahulu pada Rabu, Azman turut mengaku tidak bersalah atas tiga lagi pertuduhan amang seksual dan kelucahan melampau terhadap tiga remaja lelaki di mahkamah Seksen Klang, Kuala Lumpur. Manakala di Mahkamah Magistrit Klang, Azman berdepan tuduhan melakukan perbuatan kelucahan melampau terhadap seorang remaja lelaki berusia 17 tahun. Kes itu pula akan disebut semula pada 12 Januari tahun hadapan. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.